Musik Ini kan kita sebagai kunjungan balasan karena kami kemarin ikut mampir ke tempat kerja beliau yang di Jakarta sehingga pada saat ini kita juga melakukan kerjasama dengan antara UGM dengan Universitas Udayana khususnya Fakultas Pariwisata dengan Fakultas Pasar Sarana itu kebetulan beliau sebetulnya besok sebetulnya beliau ada uji S3 Pariwisata yang ada di fakultas kita karena kami sudah sering uji ke UGM juga nah di samping itu kita mendengar bahwa ada kelek-lek antara apa yang dimuai presiden dengan membangun SDM di desa-desa wisata dengan apa yang ada di desa sehingga kami ingin mencari atau ingin tahu apa sih sebetulnya kebijakan-kebijakan Bapak Presiden lima tahun ke depan karena kebijakan itulah kami ingin membantu program program kami di fakultas terutama bagaimana semuanya membantu meningkatkan SDM-SDM Pariwisata yang ada di desa wisata karena menurut kami apa yang dimuai presiden kita itu belum kena terhadap SDM yang ada di bawah terutama terkait dengan SDM pariwisata karena itu misalnya kita harus memikirkan atau menghitung ulang memikirkan ulang bagaimana sebaiknya sumber daya pariwisata di bidang sumber daya manusianya itu sebetulnya yang ingin tadi ini kebetulan Pak Gungari ini kan dia orang Bali orang paling terbaik lah orang paling terbaik kita dipakai oleh Pak Presiden kita undang dia ke kampus karena beliau juga orang kampus sehingga tadi bisa dilihat apa yang beliau kerakan mulai dari evolasi apa yang terlihat lima tahun yang lalu apa yang rencananya lima tahun ke depan sehingga kami di mahasiswa S1, S2, S3 kami di fakultas pariwisata mengetahui bagaimana arah kebijakan fakultas pariwisata kita dan apa arah kebijakan Indonesia membangun pariwisata di seluruh Indonesia ya bukan hanya di Bali, itu yang kami lihat untuk dari pesertanya, dari mana aja? pesertanya kami sebetulnya membatasi hanya 200 orang ini kebetulan tim kami, dia membatasi 200 orang karena ini daya tampung ruangan ini cuma 200 itu sebagian besar memang difokuskan untuk S1, S2, S3 kami yang ada di fakultas pariwisata tapi tadi yang datang itu banyak sekali dari komunitas-komunitas di luar kampus seperti anak muda Bali, yaitu ada GoDevi dan lain sebagainya itu sebagian besar dari luar kampus karena ketertarikannya dia ingin melihat bagaimana sih kebijakan pemerintah kita terhadap pembangunan pariwisata yang ada di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya harapan saya ini satu yang jelas pengetahuan mahasiswa kami S1, S2 kami meningkat dan dia tahu kemana harus melangkah ke depan apa yang harus dilakukan ke depan dan dengan apa yang dikatakan tadi dari Narasumber sebagai Gungari sebagai staf khususnya Pak Jokowi terkait dengan pariwisata terbuka awasannya dia sehingga saya mau kemana nanti yang pertama, yang kedua untuk semua komunitas yang hadir di kesempatan ini mereka bisa mencari langkah yang lebih baik ke depan karena sudah tahu kemana arah kebijakan bangsa kita dalam membangun pariwisata di Bali dan di Indonesia beda Terima kasih telah menonton!